Eits, jangan lupa ya untuk subscribe juga The Hakims Junior, The Hakims Aviary, dan juga The Hakims Story. Karena setiap minggunya kita ada giveaway. Ayo subscribe 4 channel ini. Weh, dari saya Zaki Mirza nih. Masih ya. Iya, yang di bawah itu. Betul, itu namanya Lung Fish. Usianya 400 juta tahun. Dan dia bisa hidup tanpa air, tanpa makan, bermulan-mulan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, dari saya Zaki Mirza nih. Masih ya. Selamat menjaga ibadah puasa ya. Amin, Alhamdulillah. Terasa ya. Terasa. Katanya kan apapun yang ada di dunia ini bisa diambil hikmahnya. Iya, betul. Karena Allah menciptakan sesuatu itu tidak sia-sia. Semuanya masih ada maksud dan tujuannya. Ada hikmah. Gitu, ya. Oh, baju baru. Baju baru. Alhamdulillah. Dari mana, Stan? Alhamdulillah. Cuma satu. Iya, nanti. Ganti episode, ganti baju ya. Ganti baju. Iya, men. Udah baju lebaran itu udah siapin belum, Li? Apa? Namanya? Iya, men. Irvan Hakim, lagi men. Hahaha. Irvan Hakim, lagi men. Oke. Oke, ini kita lagi di joglo. Ini langsung belakang kita, ini aquarium Super Red. Jangan gini ya. Saya kena ekorasi Jatah Arta. Jadi gimana dong? Santai aja gini. Nah itu, emang itu saya udah dendulah. Ini Super Red Diusan. Ini ikan resli Indonesia, tapi warnanya emang lagi ngedrop. Asalnya ini dari Megatek. Nah, tapi ada ikan yang sangat unik sekali tuh. Iya, yang di bawah itu. Betul, itu namanya Lung Fish. Lung Fish, tulisannya? Lung Fish. Oh, Tajwi. Tajwi. Lung Fish ini paru-paru, ikan paru-paru. Oh, ikan paru. Jadi katanya karena ini bernama-bernama saya tidak sempatnya yang paru-paru lah. Jadi salah satunya. Emang pakai paru-parunya, jadi dia berapa menit sekali naik ke atas, terburu darah. Oh, jadi disimpan. Gitu. Gitu, ini unik, ini tuh ada dari yang Afrika, ada yang dari Australia, ini yang dari Afrika. Lung Fish. Nah, ini tuh uniknya karena cara fosil, pernah ditemukan fosil usianya 400 juta tahun. Usia fosilnya itu. Nah, struktur tulang, struktur anatomi tubuhnya tuh masih tetap sama. Jadi ini tuh... Tidak berubah. Tidak berubah. Jadi kalau banyak kan binatang-binatang lain ditemukan, terus kemudian berubah strukturnya. Nah, ke jaman sekarang kayak buaya gitu kan, berubah sedikit gitu, ada dulunya seperti apa. Sekarang seperti apa. Nah, udah gitu Ustaz. Ini tuh katanya ada si fosil itu 400 juta tahun yang lalu sama persis. Dan ini tuh yang uniknya, kalau misal dia di Afrika-nya atau di Australia-nya tuh, musim kering, dia itu masuk ke lumpur. Dan dia menyelimuti dirinya dengan lendir yang dihasilkan oleh badannya tuh kayak kepompong. Dan dia bisa hidup tanpa air, tanpa makan berbulan-bulan. Melindungi dirinya sendiri juga. Betul. Nah, sampai hujan datang, muncul lagi air, baru dia hidup lagi. Lung Fish. Nah, Lung Fish. Dengar-dengar, katanya di kisah Nabi Musa juga ikan ini juga ada salut-salutnya. Yang pertama yang harus kita ketahui dulu, maaf ya, agak kotor. Nah, dulu bukannya bolong, Seth. Antibus. Bener gak sih ikan Lung Fish ini ada di kisah Nabi Musa? Ya, jadi semua apa yang pernah terjadi di zaman para Nabi dan Rasul semua terkulis indah. Kayak tadi saya kasih contoh, Alfil, ya kan? Terus bagaimana dulu baginda Rasulullah SAW, dia kalau pakai parfum itu justru dari air liur ikan paus. Itu belum tahu kan? Itu ada kisahnya. Termasuk yang ikan. Ketika dibawa sama Nabi Musa dan Nabi Hidir dalam kelatan hafi, terus kan dia loncat tuh. Ya, jadi Nabi Hidir ya, bawa dia. Bawa ikan, terus pas nyampe ke tujuan ikannya hilang. Ya. Itu ikan. Nah, itu lang Fish. Ya, ini. Cuma kan tadi informasi yang baru buat saya, ternyata gak ada perubahan struktur. Ya, ya, ya. Gak ada perubahan bentuk lah. Dari zaman Nabi Musa sampai sekarang, sesuai dengan fosilnya, ternyata gak ada perubahan. Iya. Dan biasanya, ikan-ikan yang unik bahkan bernafas dengan paru-paru itu, kan kisah Nabi Musa itu terjadi di Selat Gibraltar. Udah pernah misalnya? Belum. Belum, saya udah lho. Lepis syuting. Syuting, menyebabkan mesin. Keren ya? Dibayarin orang nanti kan. Iya, bener. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus terejeki ketimbang belum? Nah. Nah, memang banyak, kalau udah di dua jenis laut yang berbeda itu kan, pasti banyak ikan-ikan yang aneh-aneh. Termasuk di daratan nih, kalau di antara dua alam yang berbeda, musimnya lah, atau apa sih, hutannya ya, jenis hutannya, itu pasti banyak makhluk yang aneh-aneh. Nah, makanya di setiap perbedaan itu pasti ada sesuatu. Termasuk ikan ini yang termaksud dengan begitu indah dalam surat Al-Khati, juga bagian dari kisah yang harus jadi pelajaran buat kita semua. Ternyata, orang itu pasti hidup ada dua sisi, kebaikan dan keburukan. Sama ikan ini kan ada di dua sisi, dua sisi laut yang berbeda, tapi menghasilkan sesuatu yang indah. Iya, iya, iya. Nah, maksudnya, dari dua sisi antara kebaikan dan keburukan ini, kita harus belajar untuk menuarkan kebaikan kepada siapapun, menghasilkan yang indah-indah. Tadi Ah bilang bener, semua pasti ada pelajarannya. Iya, ada hikmahnya. Perputaran siang dan malam, dua lautan juga yang saling berbeda jenis airnya, itu menghasilkan sesuatu yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Maksudnya, ikan yang unik begini, kalau kita lihat, subhanallah, lagi-lagi kita melihat tanda kebesaran Allah. Iya, betul, betul, betul. Bahwa Allah itu mencintakan binatang, semua makhluk hidup itu beraneka ragam. Benar. Manusia saja sidik-sidiknya beda-beda. Beda, enggak ada yang sama. Betul. Zebra saja motifnya itu sebegitu banyaknya beda-beda. Betul. Betul. Emang sudah survei? Satu hitam putih, satu putih hitam. Beda, tapi beda, Ustaz. Jadi, mereka itu besar. Itu hitam, hitam putih. Betul. Kan hitam-hitam putih juga. Iya, tapi motifnya itu beda-beda, Ustaz. Betul. Untuk mereka apa? Beda, ketanya-tanya. Serius. 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 Beneran. Udah Zebra saja beda-beda, belak-belaknya. Ah, sama lho. Enggak. Saya sudah sering menaman safari, lho. Oh, sama safari saja. Tapi benar, jadi maksudnya semuanya itu ini seperti lantus nih. Ada yang toros, ada yang toto-toto. Nah, kalau ini yang toto-toto maksudnya. Iya, toto-toto. Nah, saya ingin tahu, ini apa bisa dapat di mana nih? Jadi, pas sejajar ke Afrika, tiba-tiba tidak boba lah. Jadi, banyak jenis-jenis ikan atau binatang yang tidak asli Indonesia tapi diimpor. Nah, warnanya itu saya, yaudah, ayo aja kalau ada lahannya. Makanya, kalau sudah ada tempat ini, yaudah. Jika cocok pas masukin. Meliharanya gampang nggak? Meliharanya gampang. Kalau kayak di akuarium yang saya mau beli itu bisa nggak? Enggak lah, karena kekecilan. Harusnya? Satu hal, ini kayak gini, ini kenapa dibikinnya tiga meter kali se meter karena ikan arwananya juga besar-besar. Lantusnya juga kenapa dimasukin di sini karena ukurannya juga seimbang. Kalau ukurannya lebih kecil akan dihajar juga. Dihajar? Sama si ikan yang lebih besar. Nggak sendiri maksudnya kalau... Kalau dia sendiri, ya kalau intinya kekecilan, kasihan kan dia harus bebas pekerja. Nggak gede itu, diem aja. Ya juga sih, ini mau nutupin filter. Bentar lagi juga gue pilih, gitu. Ya, kayak gini, kan sebaik-baiknya manusia itu ketika memberikan sesuatu yang paling dia suka. Iya, iya, iya. Mungkin kayaknya kita harus tutup saja dulu karena akuarium yang juga belum ada. Tapi sudah mau ngambil ikan rangki saya. Ya, bersama-sama yang jangan kalibadah puasa. Lantana lul birohat datun fikumim matuhibun. Kalian tidak akan mendapatkan kebajikan dan kebaikan sampai memberikan yang terbaik. Betul. Suka nggak, Ma'in? Tapi berikanlah kepada orang yang tepat. Jika memberikan sesuatu yang tidak yang tepat, maka akan menyiksa dinakayakan kita berikan. Bukan, tepat. Ini nggak ramadun. Berbagi. Sedang ramadun ini. Oh iya lagi ramadun. Betul. Berbagi. Pada orang yang tepat. Saya memang bukan orang, gitu. Tapi nggak tepat. Nggak tepat. Sebenarnya, pokoknya usaha sediakan aquarium yang bagus, nanti saya kasih. Serius nih, misalnya. Beneran. Tapi kalau nanti saya punya ikan, datang ya. Datang, datang. Jadi gini, aquariumnya dulu bikin. Nanti saya isi aquariumnya pakai ikan-ikan yang bagus deh. Serius. Serius. Bikin dulu aquariumnya. Ini serius nih. Serius. Bukan karena konten nih. Beneran serius. Insya Allah. Minimal aquariumnya. Mau ikan apa dulu? Ikan. Yang mau kasih apa? Saya hanya balik. Akuarunnya benar-benar berapa dulu? Betul. Ini orang balik dulu. Sedekah itu susah. Nggak, paling enak deh. Arwana apa? Dua meter. Dua meter pas. Jadi kalau arwana, tingginya itu 80 cm. Dua meter setengah juga bisa. Semeter setengah. Lebarnya 80 cm. Bisa. Pecatat, pecatat. Gini, pecatat banget nih. Satu setengah. Satu setengah. 80 cm lebar, 80 cm tinggi. Itu cukup. Nanti saya kasih satu arwan. Lebarannya. Eh, lebar. Lebar. Lebarnya seukuran makam. Nah. Makam siapa dulu? Kalau ngomongnya, saya hanya lebar. Terusnya, anggil. Satu setengah. Satu setengah. Kali 80, kali 80. Oh, satu setengah. 80, 80. Oke. Arwana ya? Siap. Deal ya? Deal. Arwana yang mana? Ya, nanti jangan yang ini. Hikmah gede, kegedean. Albino lah. Albino. Oh, cik. Nggak tahu Albino. Albino ya itu yang. Kalau Albino ya itu. Kalau ini super red. Kalau yang Albino, saya punya yang itu. Yang silver Albino. Oh, tapi bebas saya milih apa harus saya yang menutupi. Nanti saya beli aja lah. Jangan-jangan di koleksi saya lah. Kenapa sih? Berarti bukan yang terbaik dong. Nanti kan. Jisih saya belikan yang terbaik. Enggak. Pastinya lebih dari ini. Ekornya juga lihat. Udah cumpang campi. Gak boleh ngerendahin yang kita suka. Eh, udah dulu aja ya guys. Kayaknya ini gak akan benar nih guys ya. Eh, ini subscribe dong Ustaz Yagimirza. Ustaz Yagimirza channel. Bagusin dong. Yes, 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 yes. 29 ribu. Ini kan pas sayang ini udah 20 ribu 500. Iya. Tambah dikir. Nanti gak apa-apalah. Minta dibantu-bantu. Sedekah subscriber. Oke, sedekah. Sedekah subscribe. Itu namanya. Sama pesan kagimirza puasa ya. Dan masih banyak binatang-binatang lainnya yang akan kita bahas bersama Ustaz Yagimirza di The Hakim channel. Terima kasih ya. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Arwananya. Arwananya. Guys, arwananya. Eh, cadet-cadet semua. Arwananya, kolom ikan. Sedekah, sedekah dulu itu nyakoriumnya. 180. 150 x 80 x 80. 180. Iya, iya, iya. Aquarium. Aquarium. Filternya harus aku. Gak ada gitu yang udah gak makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hahaha. Allianz- проис Terima kasih.